Intro Viva siap-siap bagi uang kaget Chelsea jadi yang paling untung Viva akan membagikan sejumlah bonus kepada cup club di seluruh dunia Sebagai uang kompensasi dalam Piala Dunia 2022 Chelsea kemungkinan menjadi tim yang paling untung Piala Dunia 2022 bisa dibilang menjadi edisi yang paling unik Jika dibandingkan dengan edisi sebelumnya Pasalnya, turnamen yang dimainkan di Hatar berlangsung saat musim dingin Yakni pada 20 November hingga 18 Desember mendatang Pengadaan Piala Dunia 2022 pada musim dingin Tentu memotong jadwal kompetisi domestik Utamanya di benua Eropa Kondisi ini membuat cup club liga top Eropa Harus merelakan para pemain mereka untuk ikut serta Dalam pesta sepak bola sejaga Dengan kondisi ini, cup club top Eropa sebenarnya akan mengalami kerugian Dikarenakan kondisi para pemain akan sangat kelelahan ketika menjalani sisa musim 2022-2023 Untuk mengantisipasi hal itu, Viva akan memberikan biaya kompensasi yang lebih tinggi Jika dibandingkan dengan Piala Dunia 2018 Dilansir di AIDA 5, Viva akan memberikan biaya kompensasi kepada club yang mengirimkan pemainnya Sebesar 10.000 dolar AS per pemain per hari Nominal tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan Piala Dunia 2018 Yang hanya menyentuh angka 8.530 dolar AS per pemain per hari Apabila dilihat dari komposisi yang ada Chelsea bisa menjadi club yang paling untung pada Piala Dunia kali ini Pasalnya Chelsea memiliki 20 pemain yang berpotensi bermain di ajang Piala Dunia 2022 Dari 20 pemain itu, beberapa diantaranya akan memperkuatkan tim kuat seperti Timnas Perancis, Timnas Brazil, dan Timnas Inggris Dengan kenaikan biaya kompensasi, Viva diperkirakan akan mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar Setidaknya uang sebanyak 209 juta dolar AS akan dikeluarkan dari kantong badan sepak bola dunia Tiago Silva terlalu tua Kelsey siapkan Benjamin Pavard sebagai penggantinya The Blues sedang membangun kembali skuad mereka di bawah naungan pad boli Yang mana sebagai pemilik baru sangat royal menghambur-hamburkan uang Kontrak Pavard tersisa kurang dari 2 tahun lagi di Bayern Munich Dan kebuntuan kontraknya dengan rasa sabah varian telah menarik minat The Blues Ia telah menjadi salah satu pemain incaran yang dipercaya bisa menyalakan kembali performa Chelsea Yang di awal sempat biasa-biasa saja pada musim Liga Ketika jendela transfer dibuka pada musim panas lalu Back kanan asap Rancis itu dihubung-hubungkan dengan Chelsea yang kabarnya tertarik meminat Benjamin Pavard pada akhirnya masih bertahan di Bayern saat busa transfer itu ditutup Tapi kini mantan pemain Liga tersebut malah seperti tidak menggoda kelp-kelp peminat Untuk kembali mendekati lewat pernyataannya Ia mengaku kalau musim panas lalu sudah mendapat sejumlah tawaran dari beberapa kelp Walaupun kini masih dibayar, ia tetap membuka lebar kemungkinan pindah kelah Saya sempat ragu-ragu Pada musim panas, saya dan agen saya mendapatkan sejumlah kontak dari kelp-kelp berbeda Setelah itu, saya mengobrol dengan pelatih Bayern yang punya hubungan baik dengan saya Ia membuat saya paham bahwa saya masih ada dalam rencananya Bahwa saya penting untuk tim Mungkin suatu hari nanti saya akan bergabung dengan kelp-kelp itu Entah apa yang akan terjadi pada masa depan Saya masih di Bayern Munich Setelah itu, saya akan punya waktu untuk memproyeksikan langkah berikutnya Abamea mulai on fire Berkas sihir potar Abamea mulai unjuk ketajaman di Chelsea Manajer Chelsea gerang potar mengungkap alasan dibalik performa OKe Abamea Ia mencetak gol setelah Chelsea menang atas AC Milan di Misty keempat Liga Champions Striker internasional gabun itu Bikin gol pada menit ke-34 dalam pertandingan di San Siro Untuk membuat debus menang 2-0 Ini menjadi gol ketiga untuk Abamea dalam 3 penampilan terakhirnya bersama Chelsea Sebelumnya start Abamea setelah gabung debus sempat lambat Graham Potter menyebut peningkatan performa Abamea bukan berkah dirinya Ia menyebut mantan striker Arsenal dan berkah itu mulai menikmati permainan Tidak, Cam tidak melakukan sesuatu yang spesial Semua kembali ke dirinya sendiri Dia membangun kebugarannya Sebelumnya kita bicara kalau dia melewati musim panas yang sulit Jadi ini soal membangun menit bermainnya Dan makin sering main makin kuat Dan semakin kami memahaminya Semakin dia memahami kami Semua orang tahu kualitasnya dan ini bagus untuknya Dia terlihat menikmati sepak bolanya Dan mencetak gol itu penting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!